Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Kohas Ayat 77 Dr. A'aid Al-Karni menerangkan, Maksud dari ayat ini hendaklah kita menjadikan tujuan pemerolehan harta untuk mencari pahala di sisi Allah, dan carilah ridho Allah dalam berbagai nikmat dan kebaikan yang telah diberikannya kepada kita. Meskipun kita beramal untuk akhirat, namun jangan meninggalkan kenikmatan yang halal sesaat di dunia, tanpa terlalu berhemat ataupun boros. Berbuat baiklah kepada orang lain, dengan cara memberi manfaat dan pertolongan, sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu, dengan memberimu karunia yang banyak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bekerja agar bisa menghidupi diri dan keluarga adalah perintah Allah. Ibadah yang Allah perintahkan, tidak hanya sebatas pada ibadah-ibadah ritual, melainkan bekerja pun adalah ibadah. Dengan catatan, dilakukan lillahi ta'ala. Orang kafir juga bekerja, malah banyak di antara mereka yang meraih kesuksesan duniawi dengan pekerjaan mereka. Tetapi, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya, akan kami beri balasan kepada mereka, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97 Ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam urusan kesuksesan hidup, yaitu iman. Allah memang menebarkan rezekinya di dunia ini, dan siapapun di antara makhluknya, baik manusia yang beriman, maupun yang tidak, bisa memperolehnya. Tetapi, yang membedakan keduanya adalah orientasi. Orang kafir bekerja hanya karena orientasi kekayaan duniawi, sedangkan orang beriman adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja bukan untuk mengumpulkan uang, karena sebanyak apapun uang akan habis, menyibukkan kita menghitung dan menjaganya, dan uang tidak akan dibawa mati. Bekerja juga bukan untuk mendapat pujian orang lain. Kita bekerja dengan penuh dedikasi, bukanlah untuk mendapat kekaguman atasan, bukan demi naik jabatan, atau naik gaji. Kita bekerja supaya Allah ridho kepada kita. Mari kita senantiasa luruskan niat kita, yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan non-muslim, adalah terletak pada tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya, jika kita meraih pencapaian tinggi, tapi Allah tidak ridho. Semua hanya akan menjadi gegap gempita, dan kegembiraan yang hanya sebentar saja, kemudian berlalu. Sedangkan jika kita bekerja agar Allah ridho kepada kita, maka prestasi yang kita capai tidak hanya selesai di dunia saja, melainkan melesat hingga menjadi prestasi di akhirat. Kesuksesan yang kita raih, tidak hanya untuk di dunia saja, melainkan juga untuk akhirat kita. Bekerjalah dengan ikhlas. Pilih tempat bekerja yang memudahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kondusif untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya. Jikapun kita bekerja di tempat yang tidak demikian, maka berusahalah untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bekerjalah dengan ikhlas. Wujud dari bekerja dengan ikhlas itu, kita senantiasa merasa Allah hadir dalam setiap kegiatan pekerjaan kita. Kita senantiasa merasa yakin Allah melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang sedang kita lakukan, sehingga kita terjaga dari kecurangan dan kemaksiatan lainnya dalam bekerja. Kita jujur, bukan karena agar atasan kagum pada kita. Kita disiplin, bukan karena tidak mau mendapat sanksi dari manajemen perusahaan. Kita jujur dan disiplin, karena yakin Allah mencintai hambanya yang jujur dan disiplin. Sumpah jabatan yang kita ikrarkan di hadapan banyak orang, akan ringan saja kita ucapkan, jika kita hanya menganggapnya sekedar seremonial belaka. Namun jika kita meyakini Allah maha mengetahui, maka kita tidak akan mudah mengombar sumpah dan janji, karena sesungguhnya jabatan adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Orang beriman akan berat mengucapkan sumpah, namun jika sudah bersumpah, ia akan menggenggamnya kuat-kuat dan menjalankannya dengan penuh rasa khawatir, khawatir kalau-kalau ia melanggar sumpahnya. Tidak disebut ikhlas orang yang terbiasa korupsi. Tidak disebut ikhlas orang yang menganggap enteng suap dan menerima suap. Tidak disebut ikhlas orang yang melakukan mark-up anggaran. Apakah ikhlas itu berat? Tidak. Bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Bisa saja orang yang ikhlas dalam bekerja itu kehilangan pekerjaannya atau jabatannya hanya karena istiqomah dalam kejujuran, tapi ia tetap tenang, karena yang terpenting baginya tidak kehilangan kedudukan di hadapan Allah. Apalah artinya, kursi jabatan yang empuk dan nyaman itu dibandingkan kedudukan di hadapan Allah SWT. Saudaraku, pekerjaan kita adalah ladang amal kita, sarana beribadah kepada Allah. Syukuri pekerjaan kita, sesederhana apapun itu. Karena urusan sederhana dalam pandangan manusia akan menjadi urusan yang sangat mulia dan besar nilainya di hadapan Allah, jika dilakukan lillahi ta'ala. Hidup kita di dunia hanyalah sebentar saja, sedang tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Semoga pekerjaan kita menjadi jalan bagi kita, meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya robal alamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!